Pemirsa SD Islam Al-Izzah Purwakerto menyelenggaraikan acara Jambore Ayah yang diikuti oleh seluruh ayah dan anak-anak mereka. Acara ini digelar di Taman Andang Pangrenan Purwakerto dengan tema Ayah Hebat No Debat dan diikuti oleh siswa kelas 1 hingga kelas 6. Kegiatan Jambore Ayah SD Islam Al-Izzah Purwakerto bertujuan untuk mendekatkan hubungan antara ayah dan anak serta menjalin silaturahmi dengan semua wali murid. Sebelum memulai rangkaian kegiatan, semua peserta mengikuti sesi senam yang menyegarkan. Sebelum memasuki serangkaian permainan, mereka juga diberikan tausia yang disampaikan oleh salah satu ustaz. Dalam tausia tersebut, ustaz memberikan penekanan penting kepada orang tua mengenai pengaruh ponsel pintar atau HP terhadap anak-anak. Ia menyampaikan pentingnya pengajaran anak-anak tentang manfaat dan bahaya menggunakan HP serta menyadarkan bahwa Allah mengetahui skala aktivitas yang dilakukan melalui perangkat tersebut. Kepala Sekolah SD Islam Al-Izzah Angga Saputra SPD mengatakan kegiatan ini sudah direncanakan sejak pandemi, namun baru terlaksana di tahun ini. Ia mengucapkan terima kasih kepada peserta dan panitia yang sudah mempersiapkan dengan sangat baik hingga kegiatan dapat terlaksana. Selain itu, salah satu ayah dari murid sekolah ini menyatakan kebahagiaannya atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya dengan adanya kegiatan ini, orang tua dapat dekat dengan anak dan yang lainnya, serta berharap kegiatan tersebut dapat diadakan setiap tahun agar lebih berkesan dan mempunyai makna. Semua adalah suasana keakraban, suasana kebersamaan, dan ketekatan dengan anak-anak. Ini perlu menjadi agungnya rutin dan perlu ditingkatkan. Nah dengan begini, kita bisa cukup dengan anak-anak dan juga cukup dengan yang lainnya. Harapannya? Ya, harapannya tiap tahun diadakan. Kalau perlu, meneplah gitu. Agar lebih berkesan, lebih nyaman, dan lebih punya makna. Dari Purwokerto, Tim Libutan Banyumas TV melaporkan.